Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki bulan Rojab, bulan yang penuh berkah yang menurut salah satu riwayat dari Imam Musa Al-Kahrim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluatkan beliau bersabda Rojab adalah sungai di surga yang lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa berpuasa satu hari di bulan Rojab, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya minum dari sungai tersebut. Subhanallah, walhamdulillah, walailahilallah, walau akbar, walau haula walau kuatailah billahil alihil alim. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita semua dan keluarga kuasanya Rajab, istighfarnya Rajab, dan sotakohnya Rajab. Menurut www.org, riwayat-riwayat menunjukkan bahwa istighfar, berpuasa, dan memberikan sotakoh dalam jumlah besar adalah sangat direkomendasikan. Jadi tiga hal yang sangat direkomendasikan, dilakukan pada bulan ini adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak puasa, dan memperbanyak sotakoh. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah. Sebelum kita memulai kajian Rajab, mungkin beberapa malam Jumat ke depan ini, izinkan saya membacakan beberapa riwayat mengenai keutamaan atau manakib. Sayyidil Wasiyin, Amirul Mu'minin, Ali bin Abi Talib, salamulah alaih wakar rahmatullahi wajah. Diriwayatkan dalam Biharul Anwar, jilid 5, halaman 69, hadis pertama, Rasulullah s.a.w. bersabda, Man adha aliyan, pakot adhani, barang siapa menyakiti Ali, maka sesungguhnya ia telah menyakitiku. Jadi, Imam Ali, salamulah alaih, bagaimana Sayyidah Zahra, salamulah alaih, telah mencapai derajat walayah yang sangat tinggi, kurbah yang sangat tinggi, sehingga sakitnya, Imam Ali salamulah alaih, adalah sakitnya Rasulullah s.a.w. dan selanjutnya, murkahnya Imam Ali salamulah alaih adalah identik dengan murkahnya Panjang Nabi s.a.w. dan Allah menjadikan murkah Panjang Nabi s.a.w. sebagai kekasihnya, menjadi murkah Allah. Muhammad s.a.w. Muhammad wa'ali Muhammad Kemudian yang kedua, ini dalam tarikh Dimash, justrua alaman 260, hadis ke-778, alhu s.a.w. aliyun ya'subul mu'minin Ali adalah pemimpin orang-orang mu'min wal malu ya'subul mu'min dan harta adalah pemimpin orang-orang mu'min wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh di satu sisi dilawankan dengan harta atau mungkin lebih tepatnya orientasi pada harta atau cinta pada harta. Jadi, seolah-olah kalau orang itu benar-benar mencintai Imam Ali, salamu'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau berfokus pada pengumpulan harta dan kekayaan matrian Ini yang nanti akan menjadi tema Risalah Al-Walayah Dan Allahi Arham Sambil mengenang dua tahun Wafatnya kedua guru yang kita cintai Allahi Arham Ustaz Jalaluddin Rahmat dan Bunda Aizkard ini Kita mengambil keberkan juga bulan Rajab Kita mencoba Menafsirkan atau memahami Bagian-bagian penting Dari Risalah Al-Walayah Dari Al-Madubat-Dubai Melalui pemikiran-pemikiran dan nasihat Allahi Arham Ustaz Jalaluddin Rahmat dan Ustaz Jalaluddin Rahmat dan Bunda Aizkard ini Mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur mereka berdua Al-Fatihah Tasbiku Salawat Kemudian dalam Biharul Anwar Jilat 36 Halaman 5 hadis pertama Sekolah Rasulullah SAW Hakku Aliin ala hadihin umma Haknya Ali Terhadap umat ini Kahakkil walidi Alal waladi Adalah seperti hak seorang ayah terhadap anaknya Biwayat ini sangat menarik Karena Biwayat ini Melegitimasi bahwa Imam Ali Salamullah alai Adalah Boleh kita interpretasikan Atau Kita yakini sebagai Salah satu ayah ruhani Dari Umat Kanjeng Nabi Salallahu alaihi wa alihi wa sallam Haknya Teramat besar Kepada kita Tidak akan pernah mungkin Kita Bisa Membalas budi Dan menulaikan hak dari Hamirul mu'minin Imam Ali Salamullah alai Wa karomallahu wajah Wahai Imam yang kami cintai Salam bagimu di bulan milatmu Bulan rocap yang mulia Maafkan kami Yang tidak pernah Sanggup Menulaikan Bagian terkecil dari hakmu terhadap kami Tapi kami yakin engkau Seperti Anak pamanmu Adalah Ra'uf Rohim terhadap Kami semua Berikutnya Al-Husulullah alaihi wa alihi wa sallam Sohibu sirri Sohibu sirri Pemegang raja ku Ali yudnu abitolib Adalah Ali bin abitolib Ini Adalah Dari Tarikh dimas Jilid 2 Al-Husulullah alaihi wa sallam Al-Husulullah alaihi wa sallam Dari Kitab yang sama Halaman 300 Jilid 2 Halaman 348 Haji 851 Ina aliyan Wasi'atahu Sesungguhnya Ali dan Pengikutnya Atau siahnya Bisa juga Diterjemahkan Pengikut setiapnya Umul fa'izu Na'yaumal kiyamah Adalah Orang-orang Yang beruntung Pada Hari kiamat Kemudian Berikutnya Dari kitab yang sama Tarikh dimas Jilid 2 Alaman 408 Hades ke 907 Anu sallallahu alaihi wa sallam Fikru aliyin Ibadah Menyebut Ali Atau fikir Ali Fikir tentang Imam Ali Atau fikir Imam Ali Mengingat Imam Ali Adalah Ibadah Mudah-mudahan Kita semua Beroleh Keberkampulan Rojak ini Dengan bertambahnya Cinta kita Kepada Amir Al-Mu'minin Salam Allah Kerinduan kita Yang mengembang air mata Kepada beliau Sebuah kerinduan Yang tidak akan Pernah Terjangkau Namun tetap Harus Kita Pelihara Sampai akhir Hayat kita Mudah-mudahan Seluruh Keluarga Kita semua Beroleh keberkahan Dan kerinduan Ini Sehingga kita Bergantung Kembali Di hari kiamat Dalam Bahadera Keselamatan Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wa'alaikum Imam Ali Ada dalam Barakatul Muhammadiyah Pada Rajapan kali ini Saya ingin Mengajak Kita semua Untuk kembali Melihat bagian Penting Dalam Kitab Risalah Al-Walaya Yang Ditekankan Juga Oleh Guru kita Yang kita Cintai Allah Yarham Ustadz Jalaluddin Rahmat Poinnya Adalah Bahwa Kita Tidak Mungkin Menapak Jalan Al-Walaya Jalan Al-Qurbah Pada Allah Ta'ala Kecuali Dengan Mencabut Akar-akar Cinta Dunia Sampai Sedalam-dalamnya Sampai Setuntas-tuntasnya Dan Ini Sesungguhnya Merupakan Suatu Perkara Yang Sangat Sulit Bahkan Sangat Sulit Sekali Bahkan Mungkin Tidak Mungkin Illah Marohi Marohi Kecuali Dengan Kasih Sayang Allah Kembali Pada Kitab Risalah Al-Walaya Dituliskan Di Al-Walaya 15 15 Ini Faslul Awal Bap Pertama Disitu Al-Mah Muhammad Hussein Toba 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 Mengutip Surat An-Najm Ayat 29 30 Awas Assalamuala Paling Dari Pikir Pada Kami Dan Disini Diteruskan Oleh Allah Walam Yurid Illal Hayata Dunia Dan Dia Hanya Menginginkan Kehidupan Dunia Dan Tidaklah Ia Inginkan Kecuali Kehidupan Dunia Itulah Kadar Ilmu Mereka Atau Tempat Sampai Mereka Sesungguhnya Tuhanmu Dia Lebih Mengetahui Siapa Yang Tersesat Dari Jalannya Wah A'lamu Bimaneh Tadah Dan Ia Pula Yang Mengetahui Siapa Yang Mendapat Petunjuk Kemudian Alamah Sayyid Muhammad Fusen Toba Toba Menjelaskan Bahwa Kita Memahami Dari Ayat Ini Bahwa Sikrullah Subhanahu Adalah Jalan 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 Adalah Jalan Dan Berpaling Darinya Adalah Tersesat Dari Jalannya Ya Ya Yaknya Ini Mungkin Bisa Dihar Dari Zikrullah Wa'an Nadzikrohu Dan Sesungguhnya Berzikir Kepadanya Ya Hanya Dapat Diraih Dengan Berpaling Dari Kehidupan Dunia Ya La Yuhsalu Atau Layak Silu Illa Bil'i'rod Anil Hayati Dunia Jadi Zikrullah Itu Hanya Bisa Diraih Dengan Berpaling Dari Kehidupan Dunia Ya Ini Mungkin Nanti Dalam Penjelasan Kita Berpaling Dari Cinta Dunia Dan Orang Yang Berpaling Dari Dikir Kepadanya Ya Wa'anal Amu'ridu Andri Krihi Enama Ya Bluhu Ilmu Hayat Dunia Ya Ilmunya Hanya Akan Mencapai Kehidupan Dunia Saja Dan Tidak Akan Mencapai Sesuatu Selainnya Jadi Transformasi Wujudnya Hanya Berakhir Di kehidupan Dunia Material Yang Menurut Penjelasan Mullah Sodro Dalam Misalnya Al-Hikmal Arsyah Orang Yang Bertransformasi Pikirannya Jiwanya Hanya Akan Mencapai Kehidupan Dunia Saja Ini Artinya Dia Bertransformasi Menjadi Hakkikat Dari Neraka Itu Sendiri Na'ud Tidak Mindalik Jadi Ini Adalah Penjelasan Alam Toba Toba Mengenai Bahwa Jalan Walaya Itu Tidak Bisa Ditempuh Kecuali Dengan Berpaling Dari Cinta Dunia Saya Ingin Mengakhiri Majlis Pertama Ini Dengan Membacakan Apa Yang Dibacakan Oleh Ustaz Jalal Udin Rahmat Dan Allah Senantiasa Meluaskan Kukurnya Nabi Diriwayatkan Menyampaikan Firman Firman Allah Dalam Bentuk Hadis Kudsi Ya Nah Ini Beliau Menceritakan Salah Satu Hadis Kudsi Yang Dibicarakan Dalam Hadis Kudsi Itu Adalah Nabi Musa Salam Allah Alayhi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala Bersabda Pada Suatu Hari Nabi Musa Salam Allah Menemukan Ada Orang Yang Sedang Bersujud Dan Membasai Tempat Sujudnya Dengan Air Matanya Kemudian Nabi Musa Salam Allah Pergi Tidak Lama Kembali Lagi Dan Ia Masih Mendapatkan Orang Masih Sujud Memohon Ampunan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Nabi Musa Salam Allah Sekiranya Ia Punya Keperluan Kepadaku Aku Pasti Akan Memenuhi Ya Allah Ini hambamu Memohon Dengan Menangis Untuk Mengharapkan Ampunanmu Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Hei Musa Sekiranya Ia Bersujud Dan Mengeluarkan Air Matanya Yang Bercampur Dengan Otaknya Sekiranya Otaknya Keluar Bersama Lindangan Air Matanya Aku Tidak Akan Pernah Memberikan Ampunan Padanya Nabi Allah Musa Salam Allah Bertanya Kenapa Tidak Engkau Ampuni Dia Allah Perfirman Atau Menjawab Karena Aku Lihat Jauh Dalam Lubuk Hatinya Satu Butir Zarah Kecintaan Kepada Dunia Jadi Kecintaan Kepada Dunia Walaupun Ia Beribadat Walaupun Ia Memohon Ampunan Walaupun Ia Menangis Sampai Mengeluarkan Otaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Memaafkannya Sekiranya Dalam Hatinya Ada Seputir Zarah Kecintaan Kepada Dunia Nah Ini Memberikan Peringatan Pada Kita Betapa Cinta Dunia Itu Sangat Berbahaya Sekali Walaupun Ada Satu Titik Saja Ia Bisa Menjadi Penghancur Amal Tanpa Kejuan Dan betapa Sedihnya Diri saya Yang sudah Memasuki Umur 55 Masehi Dan 57 Hijriah Ini Tapi Masih Tenggelam Dalam Cinta Pada Dunia Dan Belum Pernah Bisa Memastikan Atau Malah Kebalikan Kalau Saya Diminta Memastikan Saya Memastikan Diri Saya Ini Masih Sangat Mencintai Dunia Bagaimana Nasib Kita Nanti Bagaimana Nasib Saya Nanti Astagfirullah Wattu Wilaih Astagfirullah Wattu Wilaih Astagfirullah Wattu TV Yang Mudah-mudahan Senantiasa Dalam Keberkan Barokatul Muhammad Insyaallah Dengan Keberkan Imam Ali Salam Mullah Alayh Keberkan Bulan Rajab Keberkan Ya Mul Ma'at Yang Dikenal Juga Di Negeri Ini Dengan Israq Mi'raj Dengan Keberkan Orang-orang Suci Yang Lahir Di Bulan Rajab Ini Dengan Keberkan Orang-orang Suci Yang Syahid Di Bulan Rajab Ini Insyaallah Bahasa Ini Akan Kita Lanjutkan Pada Minggu-minggu Berikutnya Namun Demikian Mengakhiri Majlis Ini Barangkali Menafsirkan Sedikit Bahwa Di Bulan Ini Istifar Berpuasa Dan Soda Soda Ini Sangat Direkomendasikan Barangkali Salah Satunya Adalah Ketikanya Ini Merupakan Sarana Agar Allah Menolong Kita Menurunkan Rahmatnya Agar Kita Bisa Terlepas Dari Cinta Dunia Sebenuhnya Istifar Ini Setidaknya Mengingatkan Betapa Banyak Dosa-dosa Kita Betapa Banyak Kecintaan Pada Dunia Yang Telah Kita Lakukan Dari Waktu Kewaktu Puasa Ini Setidaknya Mengurangi Kecintaan Kita Kepada Dunia Dan Akan Disempurnakan Insyaallah Dengan Puasa Bulan Ramadan Bulan Sya'ban Dan Kemudian Bulan Ramadan Dan Soda Kauh Ini Jelas Mengurangi Cinta Kita Kepada Harta Cinta Kepada Diri Kita Dan Insyaallah Akan Menjadi Pemadam Api Di Bumi Hari Akhir Selamat Pemasuki Bulan Rajab Wasallallahu Alah Sayyidina Muhammad Dua Ali Sayyidina Muhammad Marilah Kita Kirimkan Seluruh Pahala Dari Majelis Malam Lima Rajab Ini Malam Jumat Yang Mulai Lima Rajab Ini Bagi Nabi Besar Kanjeng Nabi Sallallahu Sallam Dan Keluarga Yang Suci Salam Alayhim Dan Keterunannya Dan Para Sahabat Yang Mulia Dan Meluhurnya Yang Suci Salam Alayhim Dan Para Nabi Para Rasul Salam 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 Alayhim Para Wali Para Wasi Salam Alayhim Para Syuhada Salam Alayhim Pula Pada Para Ulama Al-Mukhrisin Al-Muhibin Di Muhammad Wali Tuhri Dan Seluruh Umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Selampai Yang Masih Hidup Maupun Yang Telah Meninggalkan Kita Terkhusus Pada Kedua Orang Tua Kita Mari Kita Sebut Namanya Masing Andai Tolan Kita Anak Istri Kita Guru Guru Kita Lebih Khusus Lagi Pada Suasana Peringatan Rehlah Alway Arham Bumah Usajalal Dan Bu Iskartini Kita Sampaikan Pula Sebaik-baik Pala Majlis Kita Untuk Mereka Berdua Pula Kepada Seluruh Pecinta Ahlul Baik Di Indonesia Dan Di dunia Dan Seluruh Pemuslimin Dan Muslimat Terkhusus Juga Pada Bapak Baharudin Bintangsi Dan Bapak Haji Saeed Bin Zakaria Dan Seluruh Para Kekasih Hati Kita Yang Telah Meninggalkan Kita Dan Juga Mudah-mudahan Melalui Majlis Ini Semua Yang Sakit Disembuhkan Ya Allah Ya Semua Yang Mempunyai Hajat Disampaikan Hajatnya Semua Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Semua Yang Sedang Menderita Dientaskan Allah Dari Penderitaannya Allah Alhamdulillah. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.